Kesatria berandalan jilid enam. Malarat di kampung orang. Disandra, diikat, diringkus. Langit baru tampak memutih. Li Tagu bersama empat orang temannya mengantar Kiai Yamke sampai ujung jalan kampung, terasa enggan benar untuk berpisah. Kiai Yamke mengepuk pundak Li Tagu berkata dengan amat berat. Tagu, tunggu setelah masalah ini berlalu. Aku pasti kembali lagi kemari, kita minum lagi sampai sepuas-puasnya. Li Tagu membelalakan mata, terus memandang Kiai Yamke. Baru dengan suara rendah berkata. Betul Yamke, aku pasti menunggumu pulang untuk minum bersama. Percakapan yang pendek ini sudah mencakup semua kehangatan, perhatian dan harapan di dalamnya. Kiai Yamke orang yang amat perkasa hatinya terharu, air mati sudah berlinang, dia sekuatnya menahan perasaan yang bergejolak. Tagu, selamat tinggal, jaga dirimu baik-baik. Li Tagu pun berujar dengan nada berat, selamat jalan Yamke. Sambil menekpuk pundak Li Tagu memandangnya dalam-dalam, Kiai Yamke berpamitan dengan empat orang temannya, Kiai Yamke memutar tubuh, tanpa bersuara pergi secepatnya dengan langkah yang mantap. Li Tagu berdiri tidak bergerak memandang Kiai Yamke tambah lama tambah jauh. Tiba-tiba dia memekik keras. Yamke, ingat aku menunggu janjimu. Kiai Yamke yang terus bertahan tidak mau memalingkan kepala, akhirnya tidak tahan memutar rubuh dan mengangkat tangan menyaut. Aku pasti pulang. Menyongsong matahari yang mulai nampak, hati Yamke terasa amat berat tapi langkahnya tetap gesit dan terus berjalan cepat. Jujur saja dia juga tidak ingin berpisah dengan teman yang amat setia, teman yang sejati. Seorang diri kesepian, dia terus berjalan, masa lalu terus bermunculan dalam pikirannya, dari orang tua yang meninggalkannya, saudara-saudara yang amat baik pada dirinya, si Yau Ih yang suka padanya sayang dicelakai oleh Kianta. Berpikir dan berpikir terus, berjalan sambil berpikir, hampir saja dia menubruk seseorang. Untung saja dia masih sempat berhenti, maka lidah sampai menubruk orang yang berdiri di tengah jalan ini. Kiai Yamke ingin sekali berkata maaf, begitu melihat orang setengah umur yang memandang dirinya dengan bengis sambil tertawa sinis. Dia pun menelan kembali perkataan maaf yang sudah di mulut. Dia mundur selangkah, dengan dingin memandang orang yang berdiri di tengah jalan ini. Orang setengah umur ini mengenakan jubah sutra ungu, rambutnya pun diikat dengan kain ungu, pinggang bersoreng sebilah pedang panjang. Mukanya pulih kelimis dan pantas seperti seorang terpelajar yang kalem dan sopan, kalau matanya tidak bersorot keji. Memang Kiai Yamke tidak banyak bergerak di sungai telaga, tapi selalu bergumung dengan para gemel dan gelandangan, orang yang macam apa yang dia tidak pernah lihat. Tentu saja dia mampu membedakan orang di depan. Matu ini yang seperti kalem dan sopan. Dia bukan orang yang terpelajar yang tulen. Tapi seorang pesilat, pesilat yang akan mengancam dirinya, ini semua terlihat dari sinar matanya. Dalam hati Kiai Yamke penuh perhitungan, dia tidak mau berbicara, diam berdiri menunggu orang setengah umur ini membuka mulut duluan. Setelah tertawa keji orang setengah umur itu dengan sinis, ringan dan pelan berkata. Pasti kau yang bernama Kiai Yamke itu, Kiai Yamke tahu masalah yang akan menimpa dia lagi, maka dengan lantang berkata. Tentu Anda demi lima puluh ribu telperak kemari mau memenggal kepalaku, bukan? Orang setengah umur itu tertawa ngakak, Anda betul, aku mau memenggal kepalamu. Siapa namamu Kiai Yamke ingin tahu jati dirinya? Cugiam lian orang itu berkata sekata-sekata. Si Ijit Kiam, pedang panah matahari, Cugiam lian Kiai Yamke berkata lepas, apa kabar? Si Ijit Kiam Cugiam lian sebuah nama yang amat tenar di dunia persilatan. Dia termasuk pesilat utama dari pesilat kelas 1. Si Ijit Malang melintang si selatan dan utara sungai besar, dua pesisir Wongho, sungai kuning, tidak pernah menemukan musuh yang seimbang, dia benar-benar seorang tokoh yang lihai. Ketika di ibu kota Kiai Yamke pernah mendengar nama ini, tapi tidak pernah bertemu, maka meskipun sudah bertemu dia tidak mengenalinya. Kalau sudah tahu aku Cugiam lian, tentu mengerti aturanku kata Cugiam lian dengan sombong, Kiai Yamke aku menghargai mu seorang laki-laki, aku tidak mau mempersulitmu, kau lakukanlah sendiri. Dengan mantap Kiai Yamke berkata, nama si Ijit Kiam Cugiam lian memang seram, tapi aku Kiai Yamke tidak takut, kau mau memenggal kepalaku, silahkan coba saja. Betul Cugiam lian master di dunia persilatan, tapi Kiai Yamke tidak dapat menghargai dia, demi uang S0.000 telperak sampai mau membunuh dirinya, dia merasa lawan amat tidak bijak dan tidak bermoral, sehingga perkataan dia tidak seramah tadi lagi. Cugiam lian tertawa panjang tiga eks ke langit, suara tertawanya merdu dan bergema tidak berhenti sampai lima, tentu saja tenaga dalamnya amat kuat. Kalau begitu aku terpaksa melakukannya sendiri perkataannya amat meremahkan Kiai Yamke. Sulit menyalahkan dia memandang remeh Kiai Yamke, sebab dia mengira seorang pemuda gembel, sebaik apapun kungfunya tentu amat terbatas, Kalau dia dah mendengar kaisan liok teng saja kalah oleh Kiai Yamke, pasti dia tidak akan semena mena begini. Kiai Yamke paham Cugiam lian tidak mudah dihadapi. Dia mengambil nafas panjang, mengeluarkan mistarnya dan dipegang erat-erat, dengan tawar berkata. Coba saja. Tergesa-gesa Cugiam lian mencabut pedang panjangnya, memasang sebuah gaya pedang sambil berkata. Berhati-hatilah. Pedangnya mulai bergerak, suara pedangnya berderu-deru seperti kilat menusuk muka Kiai Yamke. Pedang belum tiba sudah terasa ada hawa dingin yang menyambar, sinar pedang yang berkelebatan itu membuat metu Kiai Yamke kabur. Kiai Yamke tidak bergerak, dia menunggu setelah ujung pedang sudah amat dekat ke mukanya. Sesudah memastikan tidak ada lagi gaya pedang Cugiam lian, dan tidak ada lagi perubahan, baru dia mengangkat mistarnya menahan. Mistarnya bagaikan kilat menempel di antara alis langsung diangkat Krii Yamke terdengar suara nyaring dan merdu bergema. Mister itu dengan tepat menahan ujung pedang yang menusuk dari Cugiam lian. Cugiam lian tertawa rendah, pedang panjang ditarik sedikit lalu ditusukan kembali. Kiai Yamke bungkam tidak bersuara, dalam kelebatan sinar hitam, berturut-turut menahan 32 tusukan pedang lawannya. Selanjutnya mistar Kiai Yamke bagaikan naga hitam yang muncul dari dalam gua juga seperti awan gelap bergulung-gulung sangat cepat, langsung menotok tenggorokan Cugiam lian. Ternyata Cugiam lian tidak bisa menahan mistar Kiai Yamke. Tidak ada jalan lain, dia terpaksa mundur dan meloncat. Kiai Yamke tidak mengejar dalam kesempatan ini bayangan hitamnya menyusut, dia tetap berdiri di tempat, bersoja pada Cugiam lian yang telah mundur beberapa meter jauhnya, katanya. Tutai hiap, kita hentikan sampai di sini saja, bagaimana? Cugiam lian sama sekali tidak terduga hanya dibalas satu jurus sudah membuat dia mundur beberapa meter jauhnya, diam-diam diakagum dan terkejut sekali. Saat akan melancarkan jurus si Jid Kiam yang membuat dia mendapat nama harum, tidak disangka Kiai Yamke malah mengajak dia berhenti, dia terkejut dan tertawa panjang seraya berkata, Kiai Yamke, rupanya aku salah melihat, terlalu memandang rendah dirimu, tidak terdugakah seorang jago yang membenamkan diri dalam gembel-gembel, hari ini aku mesti mencobanya. Selesai berkata, dia memainkan pedang maju mendesak. Kiai Yamke terpaksa melayaninya dengan ekstra hati. Hati. Tiba-tiba siulan panjang menggema. Cugiam lian, orang dengan pedang bagaikan sinar mentari menyorot keras, ganas dan cepat menusuk kepada Kiai Yamke. Kilauan pedang yang tajam mula-mula seperti diikat, lalu terbencar kemana-mana bagaikan sinar matahari yang terik menyerami bumi, sekujur tubuh Kiai Yamke dari atas ke bawah semua terkurung di dalamnya. Kiai Yamke bersyul ringan, dia bergeser selangkah, mistarnya digerakan menari-nari bagaikan ahli sulap, menimbulkan riak ribuan gelombang bintik-bintik hitam, menyonsong dan menantang berjuta-juta titik kilatan pedang yang ganas. Kilatan cahaya terang yang menyilaukan matu berseliwaran dan beradu dengan bintik-bintik hitam yang semarak, bagaikan manikam yang melorot jatuh ke dalam piring kemalah menimbulkan suara logam beradu yang renyah dan jernih beruntayan yang sambung-menyambung. Hanya dalam satu kali bentrokan ini saja, keduanya sudah mengeluarkan beratus-ratus jurus pedang dan mistar. Mula-mula bintik hitam beradu dengan kiluan terang masih dapat terlihat rupa kedua orang ini, selanjutnya tubuh kedua orang ini lenyap menyatu dengan bintik-bintik hitam dan kiluan cahaya terang itu. Terlihat bintik-bintik hitam dan kiluan terang saling bergumul. Berputar-putar dengari cepat menari-nari ke atas ke bawah, dilihat sekilas bagaikan naga hitam dan naga putih sedang bertarung dan bergulung-gulung indah dan menakjubkan sekali. Saat keduanya bertarung sengit, tidak henti-hentinya terdengar suara logam bentrok yang terus-menerus, lama-kelamaan tiap mengeluarkan suara logam beradu selalu keras, jernih dan mantap seperti gada sekali-sekali memukul di atas pelat besi. Dari suara-suara yang timbul itu dapat diduga, keduanya mengerahkan tenaga dalamnya, tidak saja pertarungan jurus, juga pertarungan tenaga dalam. Suara bentrokan terus terdengar, tiap pukulan menggetarkan hati, bintik-bintik hitam dan kiluan cahaya terang saling bergumul, berputar cepat dan menari-nari, sedikit pun tidak mengendur. Pertarungan dan pergumulan sudah sampai puncak titik didih tertinggi. Tiba-tiba dalam suara bentrokan yang keras dan berat itu, cahaya yang menyilaukan melejit dan terlontar bagaikan roda berputar, menggelinding mengeluarkan cahaya terang di tanah, setelah berhenti sejenak, kembali melayang miring, menyembur lagi ke atas seperti pelangi meluncur, mengguruskan seberkas kiluan yang amat terang bagaikan motor melayang di udara, secepat halilintar menyambar pada kiyayam ke yang berdiri tegak, padahal baru saja dia menarik kembali mistarnya yang menebarkan bintik-bintik hitam itu. Kiyayam kemelirik pada seberkas cahaya yang berkelebatan secepat halilintar datang menyambar padanya, matanya menyorot sinar tajam, tubuhnya langsung melambung, begitu kakinya menghentak dia sudah melambung setinggi 2 meter, lalu melepaskan pukulan sambil melipat kakinya, segumpal angin pukulan segera membungkus sekujur tubuhnya dari atas sampai ke bawah, tubuhnya seperti berhenti di udara, tidak melorot turun. Cahaya terang akibat dari perubahan ilusi tubuh dan pedang Tugiam Lian bagaikan besi bertemu semberani, cahaya terang itu begitu muncul, tampak bergerak miring langsung menyembur pada bintik-bintik hitam yang berhenti di udara. Setelah cahaya terang yang keras dan menyilaukan itu terhenti di udara, segera itu muncul suara dan getaran yang keras, cahaya terang yang menyembur bintik-bintik hitam itu bagaikan meteor lalu jatuh meluncur ke bawah. Sinarnya buyar dan orangnya pun muncul. Terlihat Tugiam Lian meluncur miring terlentang di tanah, pedang panjang yang dipegang di tangan kanan sudah putus di bagian tengahnya, rambutnya acak-acakan, muka pucat, bernafas terengah-engah, di sudut mulut terlihat sedikit tetesan darah. Tidak lama, bintik-bintik hitam yang berhenti di udara tiba-tiba lenyap, baju hitam kieyam keberkibar bagaikan kepinis menari-nari kian kemari. Serong-serong turun ke bumi, saat tubuhnya menyentuh tanah, kakinya agak tersendat, tubuhnya oleng sedikit lalu berdiri tegak tidak bergerak, air mukanya pucat pasi. Jelas Tugiam Lian sudah menderita kalah. Kieyam kemenghela nafas beberapa kali, menahan darah yang bergolak dalam dadanya, berkata pada Tugiam Lian yang belum sanggup berdiri. Jurus pedang panah mentari memang hebat, jurus yang tadi Anda pergunakan apa betul jurus maut pedang sakti memanah matahari yang tiada tadingannya? Sambil menghela nafas panjang Tugiam Lian memaksakan menahan tubuh berdiri, dalam matanya penuh rasa terkejut dan curiga, bersuara serak. Betul itulah jurus pedang sakti memanah matahari katanya lagi, jurus yang kau pergunakan pun sangat hebat, bisa mengatasi jurus pedangku, boleh tahu apa nama jurusnya? Nama jurusnya kelinci kemala bergantung di udara jawab Kieyam ke dengan datar. Tugiam Lian mengangkat lengan baju mengusap darah di sudut mulut dengan serak berkata, jurus kelinci kemala bergantung di udara yang hebat, aku sudah kalah di tanganmu, tidak bisa berkata apa-apa lagi, kau ingin berbuat apa padaku silahkan saja. Perbuatan Tugiam Lian di dunia persilatan tidak terlalu buruk. Kieyam ke pun tidak ingin membunuh orang, dia menggelengkan kepala berkata, aku tidak ingin membunuhmu, pergilah Tugiam Lian yang kalah di bawah di tangan Kieyam ke, dalam hati sangat senang, dia bersuja dengan kedua belah tangan dirangkapkan, katanya. Anda berjiwa besar, aku tentu akan membalas budi ini di kemudian hari, permisi. Tubuhnya berputar, dengan langkah besar, tapi gontai dia pergi secepatnya. Kieyam ke berdiri sesaat, menggeleng-gelengkan kepala lalu cepat-cepat melangkah pergi. Karena sudah tahu pemerintah telah menempelkan pengumuman penangkapan dirinya, demi menghindari kerepotan, Kieyam ke berjalan tidak mengambil jalan besar, tapi memilih jalan kecil atau jalan hutan, lengan membawa makanan kering untuk mengisi perut di perjalanan, dia pun menghindar beristirahat di dalam kota, kalau malam dia hanya mencari tempat yang dapat menahan angin atau hujan untuk menginap. Vihara rusak dan gubuk ilalang tempat terbaik baginya untuk menginap. Beberapa hari ini, sambil berjalan dia berpikir, tapi tidak terpikir harus pergi kemana, dia hanya merasa dunia begitu besar, dia tidak tahu di mana tempat untuk dia menitipkan diri, tadinya, dia ingin ke ibu kota, mencari teman berandalan yang dulu, tapi setelah tahu Kian Jitsan menyediakan hadiah 50 ribu telperak untuk mengambil kepalanya, pemerintah pun membuat pengumuman penangkapan untuk memburu dirinya, sehingga dia membatalkan niatnya untuk pergi ke ibu kota, dia tidak ingin membawa kesulitan pada teman-temannya. Sekarang dia hanya terus melangkah tanpa tujuan. Beberapa kali, dia ingin sekali masuk ke dalam gunung atau rawa-rawa, tidak muncul lagi ke masyarakat membenamkan diri selama-lamanya. Tapi setelah dipikir ulang dia merasa sayang, dia masih muda, bertenaga memiliki kepandaian pula, kalau dia menghilang dari peredaran manusia, dia menyanyiakan capai lelah gurunya yang sudah mengajarkan ilmu silat. Berpikir begitu dia membatalkan pikiran yang menjurus kepertapaan. Dia sebatang kera, tidak perlu merasa khawatir pada apapun, kenapa tidak mencari pengalaman saja di dunia persilatan yang ganas ini? Akhirnya dia mengambil keputusan. Saat senja, Kieyam ketergesa-gesa berjalan di sebuah gunung, diam-diam dalam hatinya gelisah sekali. Kalau sebelum gelap dia tidak mendapat tempat untuk menginap. Terpaksa dia harus tidur di kolong langit atas tanah tandus ini, rasanya tidak enak. Memang dia bukan anak orang kaya yang bertubuh lemah, tapi rasa digegit nyamuk, dicocol ulat, dia pernah mengalami. Sambil berjalan matanya mencari-cari, berharap bisa menemukan sebuah kuil tua, sebuah gubuk reot atau sebuah keluarga, tapi, satu pun tidak tampak, lambret laun cuaca gelap mulai menghinggap. Langkahnya pun dipercepat, senja pelan-pelan menjadi malam, Kieyam kesudah putus asa dia menghela nafas dalam-dalam, siap untuk mencari tempat untuk bermalam. Tapi saat ini pandangannya menjadi terang. Dia melihat di balik hutan dalam kegelapan ada setitik cahaya yang bergoyang-goyang. Itulah sinar lampu. Sinar lampu orang yang tinggal di pegunungan. Semangat Kieyam kebertambah, dia segera berlari menuju sinar lampu yang berkedip-kedip. Setelah menembus sebuah hutan, akhirnya lelihat di atas bukit kecil samar-samar ada bayangan sebuah rumah, sinar lampu yang tambah-lamat tambah inang itu memancar keluar melalui sebuah jendela yang terbuka. Kieyam kegirang segera berlari naik ke atas bukit itu. Sampailah di depan sebuah rumah yang pendek, mengangkat tangan mengetuk pintu rumah itu. Mendengar suara ketukan pintu, dari dalam iimah segera ada suara tua berkata, Siapa itu? Kieyam kemenjawab, Aku Kieyam ke, karena tergesa-gesa belum mendapat penginapan. Apa aku boleh bermalam di sini? Tolonglah. Dari dalam rumah terdengar suara, Kieyam bukakan pintu biar tamunya masuk. Terdengar suara orang berjalan lalu pintu dibuka, dua daun pintu pun terkuat. Sinar lampu yang menguning segera menyembur keluar dari terbukanya dua daun pintu. Sorotan metuk yeyam kejatuh pada nona yang membukakan pintu, katanya. Silahkan masuk suaranya lembut dan nyaring, matanya bersinar-sinar. Sinar lampu tidak terang. Nona itu berdiri di tempat gelap membelakangi lampu. Kieyam ketetap bisa memandang dengan jelas wajah nona itu. Biarpun tidak berdandan, bajunya pun asal-asalan, tetap tidak menutupi keayuan wajahnya, di rumah gubuk dalam hutan, ternyata berdiam seekor merak. Kieyam ke bukan orang yang kurang ajar, melihat pada gadis yang menundukan kepala itu sambil berkata, maaf merepotkan dia langsung masuk ke dalam rumah. Seorang bapak kira-kira berumur 60 tahunan kebetulan berdiri, bertatap muka dengan Kieyam ke yang masuk ke dalam rumah. Kieyam ke segera maju lalu memberi salam. Maaf, malam-malam Chaiha kemari merepotkan lopek. Orang tua itu mengenakan baju katun biasa, rambutnya sudah beruban, sepasang matanya memicing ke atas ke bawah mengamati Kieyam ke, lalu membalas salam berkata, tidak usah sungkan-sungkan. Duduklah. Kieyam ke mengucapkan terima kasih, duduk di bangku kayu lalu berkata, Terima kasih lopek. Orang tua itu tertawa, berkata, jangan sungkan-sungkan, memberi kemudahan orang lain sama dengan memberi kemudahan bagi dirinya sendiri, pendengaranku kurang baik, siapa namamu? Cepat-cepat Kieyam ke menjawab. Chaiha bernama Kieyam ke lalu bertanya lagi, boleh tahu lopek bermarga apa? Orang tua itu tertawa lagi, berkata, Kieyam ke, sebuah nama yang bagus, bapak bermarga Toan. Kieyam ke berdiri kembali memberi salam sambil berucap, Toan lopek. Orang tua itu mengamati Kieyam ke. Anak, rupanya kau belum makan ya? Tanda petik. Makanan kering yang dibawa tidak banyak, tadi siang sudah habis dimakan, sekarang pem sedang keroncongan, ditanya begitu dengan malu Kieyam ke menjawab. Terus terang Chaiha. Orang tua itu memotong perkataan Kieyam ke, himbil menghadap ke dalam berser. Kiji, apa masih ada makanan? Kemudian gadis itu menutup pintu lalu masuk ke dalam. Ayah, aku segera menyiapkan makanan untuk tamu suara gadis yang dipanggil Kiji. Begitu merdu bagaikan burung berkicau, dia melirik sekilas pada Kieyam ke, lalu menuju dapur. Dilirik sekilas oleh Kiji, entah ada penyebab apa tiba-tiba hati Kieyam kejadi berdebar-debar, batinnya pun berguncang, lalu berkata pada orang tua bermarga toan. Anda ayah dan putri tinggal di tempat terpencil begini, apa tidak merasa kesepian? Sambil menghela nafas orang tua itu berkata, kami sudah dua turunan tinggal di sini, karena miskin, mau tidak mau terpaksa tinggal di sini terus. Kieyam ke merasa gadis itu terlalu cantik, sama sekali tidak seperti Nona yang tinggal di kampung, dia juga menyayangkan gadis itu lalu berkata, Lopek, Cahihai punya sedikit uang, anggap saja sebagai biaya menginap satu malam, harap bisa diterima. Setelah berkata, dia membuka bungkusan baju, menyerahkan semua uang perak 50 tel pemberian litagu pada orang tua itu. Orang tua itu menolak. Jangan, ambil kembali, bagaimanapun aku tidak boleh menerima uangmu. Kieyam ke melihat tayah dan putri berdua ini amat terkucil, dia berniat untuk membantu mereka, maka bersikeras mohon orang tua ini menerimanya, bapak ini tidak kuasa menolak, terpaksa dengan mengucapkan banyak terima kasih menerimanya. Mereka berdua berbincang-bincang sebentar, setelah Kiji menyiapkan santapan, maka membawa keluar dengan beralas baki kayu dan ditaruh di atas meja. Kali ini Kieyam ke bisa melihat jelas wajah Kiji, tidak tahan Kieyam ke memuji dalam hati. Di bawah sorotan lampu, alis Kiji bagaikan dilukis, persis seperti Dewi turun dari khayangan, susah dilukiskan dengan kata-kata. Diam-diam Kieyam ke membandingkannya dengan Syao Ih. Kalau Syao Ih perawan Ayu di keluarga sederhana, tapi Kiji adalah itu bunga di antara bunga. Meskipun begitu, Kieyam ketetap suka Syao Ih. Memang Syao Ih telah tiada, tapi Syao Ih adalah gadis pertama yang menyelingap masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam, selamanya akan terkenang dan tidak akan terlupakan. Dia hanya terkesima oleh kecantikan Ji R bukan tergoda hatinya. Tapi rupanya Kiji berminat pada dirinya, dia tidak masuk lagi ke ruangan dalam, begitu saja duduk di depan Kieyam ke, sebentar menundukkan kepala, sebentar mengangkat kepala melirik dirinya. Hal ini membuat Kieyam kejadi kikuk. Sesudah kikuk tentu saja makan pun menjadi kurang nyaman, sampai tidak bisa membedakan enak tidaknya makanan yang disantap ini, hanya asal-asal saja masuk ke dalam perut. Akhirnya perutnya pun kenyang. Kieyam keyang dari tadi tidak berani mengangkat kepala, menunda mangkok dan sumpitnya, ngangkat mata, pandangannya langsung bentrok dengan pandangan Kiji, lalu segera bersama-sama mengalihkan sorotan matanya, hati Kieyam keberdebar-debar lagi. Untung orang tua yang duduk di atas dipan, entah kapan, tahu-tahu sudah menyandar di dinding dan tertidur pulas, pantas saja Kiji berani menatap terus pada Kieyam ke. Kieyam ke tidak berani berhadapan dengan Kiji, terlalu kikuk juga terlalu memikat, dia berdiri dengan batuk-batuk ringan berkata, Chaihai sudah berjalan seharian, dan merasa letih, apa nona boleh. Kiji berdiri dengan senyum manis berkata, mari ikut ke sini dia membawa Kieyam ke berjalan menuju kamar dekan pintu rumah. Dalam kamar lampu sudah terang, ada ranjang dan selimut bersih dan rapih, Kiji dengan cepat melirik lagi pada Kieyam keseraya dengan suara rendah berkata, silahkan beristirahat dan selamat malam dia menunduk mundur keluar sambil menutup pintu. Kieyam ke memang sudah lelah sekali, tapi tidak bisa tidur dengan cepat, dia sedang memikirkan dua orang, ayah dan putrinya ini, dia merasa aneh. Seorang gadis yang lemah, satunya orang tua, kenapa menetap di tempat sepi dan terpencil? Apa usahanya? Membuat orang tidak habis berpikir. Mungkin karena putri orang tua ini terlalu cantik, takut orang yang tidak karuan menggangu, maka memilih tinggal di tempat terpencil begini. Kieyam ke mendapatkan alasan yang kuat kenapa ayah dan putrinya tinggal di tempat begini. Tapi di tempat terpencil begini kalau ada penjahat mau minta tolong kemana? Kieyam ke terus berpikir tentang kedua orang ini, tidak terasa dia pun tertidur. Dia pun tidak merasa sudah tertidur berapa lama. Pokoknya tidurnya amat nyaman dan lelap. Dalam mimpinya tidak sengaja dia bertemu si Yau Ih, tapi lebih banyak melihat si gadis Kiji. Tidurnya enak dan lelap, tapi setelah sadar Kieyam kemerasa ada yang kurang beres, dia merasa tidak nyaman, dia kesakitan. Tentu saja tidak beres dan kesakitan, sebab begitu dia bangun dia menemukan dirinya seperti ketupat di ringkus orang, diikat amat kuat, hingga tidak dapat bergerak. Dia tidak mengerti kenapa dirinya bisa diikat kencang-kencang di atas ranjang, tapi tidak lama kemudian dia pun mendapat jawabannya. Pintu kamar terkuak, ayah dan putri berdua masuk bersama ke dalam kamar, wajah orang tua itu sudah tidak menunjukkan romen ramah seperti semalam, sekarang digantikan dengan senyuman yang keji. Putrinya Kiji sudah tidak lagi tersenyum malu-malu seperti semalam, tapi digantikan dengan senyum genit, bagaikan kain kasar masih menempel di dirinya, dia sedang main metap pada Kieyam ke. Melihat kedua orang ini Kieyam ke sudah mengerti, tali ini pasti kedua orang ini yang mengikatnya, dia menghela nafas, dalam hati, hanya bisa menyalahkan dirinya yang ceroboh, dia memuji kedua yang ini yang bisa berpura-pura dengan hebat sekali, persis orang miskin yang tinggal dalam pegunungan. Sekarang dia sudah terperangkap, apa boleh buat, tapi dia tetap bertanya, kenapa kalian mengikatku? Di tubuhku sudah tidak punya uang lagi. Dengan tertawa sinis orang tua itu berkata, karena kau adalah Kieyam ke. Begitu mendengar, Kieyam kebalik menarik nafas dalam-dalam, dia sudah mengerti semua yang terjadi. Tapi dia tetap bertanya-tanya. Karena aku adalah Kieyam ke, maka kalian meringkus aku untuk menukar 50 ribu cil perak. Kiji yang cantik bagai Dewi turun dari hayangan itu tertawa terkekeh-kekeh, katanya. Betul, menukarmu dengan 50 ribu cil perak. Kieyam ke menghela nafas panjang lagi, sekarang dia baru melihat dengan jelas wajah asli wanita cantik bagaikan ular dan kalajengking ini. Aneh sekali, dalam hatinya segera terpikir si Yau Ih, tubuh dan wajah si Yau Ih yang ayu itu muncul jelas ke depan mukanya, dia memekik dalam hati. Si Yau Ih, si Yau Ih, kau tidak akan menyendiri dan kesepian lagi, aku akan segera menyusul. Kita akan bersama lagi. Hati yang tadinya bergejolak keras, sebentar lagi saja sudah tenang bagaikan air yang tidak beriat. Tujuh nadi utamamu telah kutotok, bagaimanapun kau berusaha tidak akan berhasil, maka jangan berfikir macam-macam Kiji Maju selangkah mencubit keras-keras lengan Kieyam ke yang sedang melamun. Karena lengannya dicubit Kieyam ke tersadar kembali, lalu memandang sekilas pada Kiji yang dibuat-buat genit fuhih dia meludahinya. Dia tidak habis pikir, Kiji semalam dan sekarang perubahan begitu besar, kalau bukan tubuh dan wajah yang sama dia tidak akan menyangka dia adalah orang yang sama. Diludahi Kieyam ke, Kiji bukan saja tidak marah malah tertawa keras sampai tubuh bergoyang-goyang, lalu dengan suara maja berkata, Yo, jangan marah begitu, memang kau tidak akan luput dari kematian, tapi aku akan mengenangmu untuk selamanya. Diam-diam Kieyam ke melatih pernafasan tapi sedikit tenaga pun tidak dapat diangkat, dia percaya perkataan Kiji, maka dia tidak berencana memberontak, tapi dia mau mencari tahu siapa kedua orang ini sebenarnya. Boleh tahu siapa sebenarnya kalian berdua? Sambil terkekeh-kekeh orang tua itu mengusap lenggotnya dengan pelan berkata, Agar kau tidak mati penasaran aku beritahu. Nama ku Toan Kengcai, orang menjuluki aku melihat harta mata membelalak. Kiji menyambung dengan genit. Aku Toan Kiji, orang-orang menyebutku Tian Chuih Ki, Anggrek Suci Rupawan. Gelarnya memang tepat, orangnya sangat cantik, amat memikat. Mendengar mereka masing-masing menyebutkan nama dan gelarnya, Kiyayamke menarik nafas panjang, dia merasa dirinya pasti mati, tidak ada harapan lagi. Toan Kengcai dan Toan Kiji betul adalah ayah dan anak, Kiyayamke bisa memastikan karena dia pernah mendengar temannya menceritakan masalah dua orang ayah dan putrinya ini. Bapak dan anak ini muncul dalam dunia persilatan Tionggoan membuat banyak masalah, banyak persilat babak beluroboh di tangan mereka. Orang-orang dunia persilatan yang kalah oleh mereka adalah orang-orang kaya yang bergelimangan harta, dua orang ini menggunakan kungfu dan kecantikan Kiji membuat mereka bangkrut dan nama baik hancur lebur. Sehingga mereka bapak dan anak ini banyak mengeduk kekayaan. Mereka tetap seperti buaya rakus tetap berusaha mencari harta sebanyak mungkin, asal ada kesempatan dan dengan kera apa saja berusaha merebut harta itu sampai dapat. Kera Kiji itu kera yang paling mujarab. Dia mempergunakan modal alaminya, kecantikannya yang memikat para lelaki. Apakah di kolong langit ini ada pria yang tidak terpikat oleh kecantikannya? Sebab itu bapak dan anak ini hartanya bertambah banyak terus, mereka tambah hari tambah menyukai kekayaan. Dalam mati mereka hanya ada satu kata yaitu uang. Hanya uang yang bisa memikat mereka. Orang dunia persilatan pun merasa aneh, bapak dan anak ini mendapatkan uang sebanyak ini untuk apa tempat mana yang bisa untuk menumpuk begini banyak harta? Dari orang kaya di utara Cohtianci saja, harta yang didapat cukup untuk mereka hidup sampai delapan keturunan, cukup menumpuk menjadi satu rumah besar. Cohtianci yang terpikat oleh kecantikan Kiji akhirnya bangkrut, namanya hancur berantakan dan menjadi gelandangan di tengah kota. It's Yao Cheng Seng, Cai Xiao Cheng Kok, sekali tersenyum meruntuhkan kota, tersenyum lagi meruntuhkan negara, perkataan ini jika dipakai untuk diri Kiji rasanya cocok sekali. Harta orang dunia persilatan yang mana jika diincar oleh kedua orang ini, sudah barang tentu hartanya akan habis semua diraih oleh mereka. Ayah dan putri ini begitulah keadaannya. Kiai Yamke pun jatuh ke tangan mereka, sebab Kiai Yamke laku 50 ribu cil perat. Kenapa kalian masih belum mau memenggal kepalaku untuk ditukarkan dengan uang 50 ribu cil perak? Tanya Kiai Yamke. Muka Toan Kengcai dan Kiji berseri-seri, tertawarnya dan cekikikan, lalu berkata-kata, Kenapa harus memenggal kepalamu itu akan menyusutkan uang setengahnya? Toan Kengcai mengusap usap janggut yang memutih, sepasang matanya seperti menikmati etumpuk uang perak yang putih berkilau-kilau, dia mengamat amati Kiai Yamke, lalu berkata, Aku tidak menyangka dirimu akan berharga begini tinggi, kau tahu. Kepalamu saja sudah senilai 50 ribu tel, kalau bisa mendapatkan dirimu hidup-hidup dan diserahkan pada Kian Jitsan, nilainya bisa bertambah menjadi seharga 100 ribu tel perak, Tentu saja kami akan menyerahkanmu hidup-hidup, sehingga kami akan mendapatkan lebih dari 50 ribu tel perak. Selesai berbicara, dengan rakus menelan ludahnya. Apakah Kian Jitsan telah menambah lagi hadiahnya? Kiai Yamke bertanya dengan suara datar. Betul kata Kiji sambil menjulurkan pinggangnya. Gayanya saja akan memabukkan banyak orang-orang yang matuk keranjang, dia tertawarnya berkata, Kian Jitsan sudah menambah 50 ribu tel perak bagi yang dapat menangkap hidup-hidup untuk sembah yang putranya, tapi kalau tidak kepalanya saja tetap dihargai 50 ribu tel perak. Kiai Yamke terkejut, dia tidak menyangka Kian Jitsan dendam sekali padanya, tidak saja mengeluarkan uang membeli nyawanya, sampai mau dibuat menjadi kurban hidup untuk sembah yang putranya yang mati. Sepasang matu, Toan Kengcai bersinar-sinar, dengan ramah berkata pada Kiai Yamke. Bagaimanapun kau jangan menyalahkan aku dan anakku. Kalau ingin menyalahkan harus pada Kian Jitsan sebab dia mau mengeluarkan upah 100 ribu tel perak untuk membeli nyawamu. Tiba-tiba Kiai Yamke bertanya, Kenapa kalian yakin aku pasti akan datang mencari tempat menginap? Toan Kijai dengan lancang mengusap muka Kiai Yamke, berkata, Apa kau tahu demi 100 ribu tel perak itu? Aku dan ayah sudah lima hari pukul lima malam mengikutimu, juga sudah mengintip kau bertarung dengan Cugiam Lian, Wah, tidak disangka kungfumu sangat tinggi, sehingga kami merubah rencana, menangkapmu dengan siasat lebih baik daripada dengan kekerasan. Tadi malam, melihat kau berjalan di penggunungan, ayahku segera berjalan memutar mendahuluimu, diam-diam menyelidiki keadaan di depan jalan dan sekitarnya, ternyata hanya ada satu keluarga. Ayah lalu berunding denganku, kami memutuskan memancingmu dengan rumah keluarga itu, kami mendahulimu ke rumah itu. Setelah kami bantai pemburu tua dan cucu perempuannya, kami memakai pakaian mereka, hari mulai gelap kami sengaja memasang lampu lebih terang dan ditempatkan di depan jendela yang terbuka, memancingmu mendekat, ternyata kau akhirnya terperangkap juga. Dia bercerita kembali dengan santai dan tenang, seolah-olah sedang mengobrol masalah rumah tangga sehari-hari, masalah membunuh bagaikan menginjak semut seperti membunuh pemburu tua dengan cucu perempuannya, Toan Kiji ini boleh dikata parasnya lebih cantik dari Dewi, tapi hati lebih kejam dari ular dan kalajengking. Sekarang kau sudah puas Toan Kengcai seperti tutup mata membiarkan kelakuan putrinya yang centil. Kie Yamke tidak bisa berkata-kata tapi dia tidak tahan atas kekurang ajaran Toan Kiji, maka dengan narah rendah dia berteriak. Nona sopan sedikit, tarik kembali tanganmu. Sebab saat ini tangan lembut dan halus Toan Kiji telah menyusuri leher Kie Yamke terus menjulur masuk ke dalam kerah leher bajunya mulai merabah dada dia yang kekar dan berisi itu. Toan Kiji tidak menarik kembali tangannya, dengan mimik muka yang menggoda terus merabah-rabah. Ayo yo yo, tidak perlu berpura-pura, semalam kau merasa kesal tidak bisa tidur bersamaku bukan? Muka Kie Yamke hijau membesi marah oleh celoteh Toan Kiji yang sembarangan itu, kalau saja dia bisa bergerak, sudah dia tampar perempuan siluman yang kurang ajar ini. Dia merasa berdebat pun tidak ada gunanya, dia menelan semua kekesalannya, menutup metu, tidak berkata-kata lagi. Dia diam tapi tangan Toan Kiji tetap merayap di atas dada Kie Yamke, membuat Kie Yamke merasa nyaman dan bergairah, lama-lama tumbuh gejolak yang tidak tertahankan dalam tubuhnya. Saat ini Toan Kengcai sudah keluar kamar. Nyaman tidak suara cabul Toan Kiji membuat orang merasa gatal sekujur tubuh, tubuhnya yang ideal pelan-pelan menempel ke Kie Yamke. Kie Yamke sudah tidak tahan, kalau keadaan berlangsung terus begini sulit untuk dibayangkan, tiba-tiba dia memekai keras. Mengingkirlah. Bersamaan waktunya, dari luar rumah terdengar suara Toan Kengcai memekai kesakitan. Toan Kiji seperti tersengat listrik, secepat kilat tangannya ditarik kembali, wajahnya yang penuh nafsu birahi seketika berubah menjadi bengis bagaikan es dan salju, setelah ragu-ragu sejenak, tubuhnya sekali melintir sudah menerjang keluar rumah. Kie Yamke tidak bisa bergerak. Hanya berbaring di atas ranjang, memelalakan kedua matanya, entah apa yang terjadi. Saat Toan Kiji menerjang keluar rumah, daun jendela berbunyi ringan. Bubuk kayu berterbangan, sesosok bayangan manusia menerobos masuk, mengikuti suara melayang ke depan ranjang Kie Yamke tidak berkata-kata, sekali meraih Kie Yamke sudah dipanggulnya, kakinya sekali menejah sudah menerobos jendela pergi dengan cepat. Ciu Giam Lian. Ketika orang itu menundukan tubuh merangkul, Kie Yamke bisa melihat dan mengenali, dia si Jit Kiam Ciu Giam Lian, tidak tertahan tanpa sadar berseru. Kau jangan pergi Ciu Giam Lian saat Ciu Giam Lian mengapit Kie Yamke dan menerobos keluar dari jendela, dari pintu kamar terdengar suara hardikan. Kie Yamke tidak perlu melihat, sudah tahu dia pasti Toan Kiji yang tadi pergi sudah kembali lagi. Ilmu meringankan tubuh Ciu Giam Lian sangat hebat, suara hardikan Toan Kiji baru terdengar, dia sudah menggendong Kie Yamke, menerobos jendela yang hancur sudah menapakan kakinya ke tanah di luar jendela. Baru saja kakinya menapak, segera pula berlari terbirit-birit meloncat lagi, bagaikan segumpal asap mengapit Kie Yamke berlari menuruni bukit. Ketika Toan Kiji menerobos keluar rumah, sekilas melihat Toan Kengcai tergeletak di pojok rumah menyandar di dinding. Sebelah tangannya memegang dada yang penuh berlumuran darah. Ketika dia mau mendekat, sambil menahan sakit Toan Kengcai mengayunkan tangan memekik. Aku tidak akan mati, cepat jaga Kie Yamke. Toan Kiji jadi sadar, tubuhnya bagaikan kincir angin, berputar cepat, seperti angin puyuh menyerbu lagi ke dalam rumah. Baru sampai depan pintu, mendengar Kie Yamke menyebut Cugiam Lian. Dia melihat seseorang mengenakan jubah ungu sedang mengapit Kie Yamke. Hanya sekali meloncat, sudah terlontar menuju jendela yang hancur. Dia pun menghardik. Sebenarnya dia tidak kenal dengan Cugiam Lian, melihat Cugiam Lian membawa kabur Kie Yamke, Toan Kiji gusar sekali, wajahnya yang rupawan pun berubah, tubuh mungilnya melesat, mengikuti menerobos keluar jendela, tapi Cugiam Lian membawa Kie Yamke sudah berlari jauh. Melihat bebek yang sudah dimasak matang di gondol orang, sama dengan kehilangan ratusan ribu tel perak, wajah Toan Kiji berubah menjadi hijau membesi, kakinya sekali melesat, segera mengikuti Cugiam Lian, sedikit pun tidak berani lengah. Sambil melompat dan melesat, dia mengangkat tangan melemparkan segenggam Amgi berwarna perak yang bersinar terang. Inilah Amgi miliknya yang disebut Gin Lian Chu, biji teratai perak. Cugiam Lian membawa lari Kie Yamke dengan ilmu meringankan tubuh yang paling tinggi, seperti peluru terbang terus berlari menuruni gunung, sedikit pun tidak mengendur meskipun membawa berban, mendengar di belakang tubuhnya ada suara yang memecah udara dia pun tidak peduli lagi, mengikuti keadaan berlari, tiba-tiba tubuhnya merendah ke tanah bergelinding bagaikan batu gunung terus meluncur ke bawah bersama Kie Yamke. Gin Lian Chu yang ditimpukan oleh Toan Kiji berdesir-desir bunyinya tapi semua tidak mengenai sasaran, semua meluncur jatuh ke kaki bukit. Melihat Amginya tidak mengenai sasaran, gigi Toan Kiji gemertak, dia gemas sekali pada Cugiam Lian, pengejaran pun dipercepat. Cugiam Lian memang hebat, sambil mengapit Kie Yamke, dia menggelinding bersama sampai jauh. Tiba-tiba dia bangun dengan miring menyembur sampai berpuluh. Puluh meter jauhnya, selanjutnya berlari lagi dengan cepat menuruni bukit. Tapi bagi Kie Yamke bertambah payah. Karena jalan darahnya tertotok, sedikit tenaga pun tidak ada, dia seperti orang biasa saja, tidak ada daya menangkal, saat bergelinding tadi sekujur tubuhnya sakit, kepala pening matu berkunang-kunang terbentur batu-batu gunung. Dari awal Toan Kiji tetap tidak sanggup mengejar Cugiam Lian dan Kie Yamke, sebab jaraknya terlalu jauh. Cugiam Lian sudah menerobos masuk hutan di bawah bukit, sekejap sudah menghilang. Toan Kiji melompat dan menerjang sampai di depan hutan segera berhenti. Sepasang matu yang ayu dengan penuh kebengisan mengamati ke dalam hutan, tapi tidak berani mengejar masuk ke dalam hutan. Ada teori berkata, bertemu hutan jangan berani masuk. Toan Kiji tentu mengerti teori ini, maka dia tidak berani gegabah masuk ke hutan ini, dia berjaga-jaga agar tidak terkena siasat Cugiam Lian. Karena ragu-ragu, jadi memberi kesempatan bagi Cugiam Lian lebih leluasa kabur. Di hutan bagian lain, akhirnya Cugiam Lian berhenti juga. Kie Yamke pun dibaringkan di tanah. Karena berlari dalam waktu yang lama. Cugiam Lian pun hampir pingsan, setelah terlentang di atas tanah, dia baru bisa menghela nafas keras-keras, hingga terasa enakan. Cugiam Lian pun terkuras habis banyak tenaganya, nafasnya tengah-engah dalam waktu panjang. Lama tidak bersuara, Cugiam Lian mengamati Cugiam Lian yang diringkus dan diikat kencang-kencang. Cugiam Lian pun memandang Cugiam Lian, dia merasa aneh kenapa dia tahu dirinya jatuh ke tangan Toan Kengcai dan Toan Kiji. Apa maksudnya menolong dia terlepas dari tangan mereka? Apa Anda bermaksud menyerahkan aku pada Kian Jitsan? Kian Jitsan ketidak terpikir alasan apa Cugiam Lian menolong dirinya. Cugiam Lian berdiri diam, menggeleng-gelengkan kepala. Kalau begitu kau mau membunuh aku untuk membalas kekalahanmu, Kian Jitsan kemerasa alasan ini lebih yakin. Muka Cugiam Lian timbul sedikit senyuman, dia menggeleng-geleng lagi kepalanya, katanya, tidak juga. Kian Jitsan kebingung, dia tidak habis berpikir sebab apa Cugiam Lian mau menolong dirinya dari tangan Toan Kengcai dan putrinya itu, akhirnya dia tidak mau bertanya lagi. Tawa Cugiam Lian tambah kental, semua di luar dugaan Kian Jitsan ke, Cugiam Lian berkata, Aku mengambilmu dari bapak dan putri itu karena ingin menolongmu. Lalu dia berjongkok, membukakan tali yang mengikat Kian Jitsan ke. Kian Jitsan ke bertanya, Aku pernah mengalahkanmu, kau juga pernah mau memunggal kepalaku untuk ditukar hadiah, kenapa tiba-tiba ingin menolongku? Sambil mengurai tali Cugiam Lian berkata, kau sudah mengalahkan aku, dan aku merasa terhina, tapi saat ada kesempatan membunuh kau tidak mau melakukannya. Nyawa ini adalah hadiah darimu, orang sungai Telaga. Paling mementingkan budi dan dendam, kau sudah menanamkan budi padaku, aku pasti membalas kebaikan itu. Sambil berkata dia membuka totokan jalan darah Kie Yam Ke. Sekarang Kie Yam Ke baru mengerti kenapa Cugiam Lian menolong dirinya, terhadap kelakuan Cugiam Lian dia jadi punya pengertian baru. Dia jadi bertambah hormat. Setelah melemaskan kaki tangannya sebentar, dia segera melompat bangun, memegang kedua tangan Cugiam Lian, berkata tulus. Tuto aku. Aku amat berterima kasih padamu, moga kita bisa menjadi teman akrab. Cugiam Lian pun balik memegang tangan Kie Yam Ke, Kie Eng, sejak kau mengizinkan aku pergi, aku sudah menganggapmu sebagai teman. Tentu saja Kie Yam Ke menangkap arti perkataan Cugiam Lian, dia menggenggam tangan Cugiam Lian sambil digoyang-goyang, mereka berdua segera menjadi teman akrab. Tuto aku, bagaimana kau bisa tahu aku jatuh ke tangan kedua orang ini? Tanya Kie Yam Ke. Sebab aku mengikutimu terus, maka aku tahu Cugiam Lian menjelaskan, dua hari yang lalu, aku melihat dua siluman itu mengikutimu, aku merasa pasti mereka akan berbuat jahat padamu. Tapi aku tidak enak campur tangan, hanya diam-diam mengawasi dari kejauhan. Ternyata kau terjebak jatuh ke tangan mereka. Aku khawatir tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Jadi aku menunggu kesempatan, akhirnya aku mendapatkan kesempatan itu. Ketika aku tusuk dia dengan pedang, ternyata dia terluka dan meraung memancing perempuan siluman itu meninggalkanmu. Sekarang Kie Yam Ke sudah mengerti semua dari awal sampai akhir. Kalau tidak ada kau, mungkin aku sudah, Cugiam Lian sambil tertawa memotong. Sudahlah, lebih baik kita cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Kie Yam Ke diam, mengikuti Cugiam Lian keluar dari hutan, dengan cepat pergi menuju ke arah timur laut. Terima kasih telah menonton!